KPUD Kabupaten Belu masih kekurangan surat suara presiden dan wakil presiden sebanyak 136.432 lembar. Kekurangan ini dikarenakan kerusakan. Pemilihan umum serentak 17 April mendatang tinggal menyisakan beberapa hari. Segala persiapan pun terus dilakukan petugas KPU Kabupaten Belu, mulai dari penyertiran surat suara hingga kesiapan kotak suara. Meski demikian pihak KPUD Kabupaten Belu masih mengalami kekurangan surat suara, sebanyak 136.432 surat suara diantaranya. Presiden dan wakil presiden sebanyak 985 lembar, DPD 2.417, DPR RI 64.369, DPRD Provinsi 20.671, dan DPRD Kabupaten sebanyak 47.985 lembar surat suara. Untuk mengatasi kekurangan surat suara akibat kerusakan tersebut, KPU Belu sudah meminta pihak percatakan untuk mengganti surat suara yang dinyatakan rusak. Namun hingga dengan hari ini surat suara yang rusak belum juga diganti. KPU Belu mulai melakukan pengapakan logistik ke dalam kotak, itu dimulai dari kemarin tanggal 9 dan akan kita lanjutkan dalam beberapa hari ke depan. Fokus pengapakan kita adalah untuk kecamatan-kecamatan yang terjang, terluar, dengan pertimbangan akses yang agak sedikit sulit transportasinya. Pihak KPU Belu berharap sebelum hamin satu surat suara yang rusak segera dikirim, sehingga dilakukan penyortiran, sehingga bisa didistribusikan ke setiap TPS. Dari Kabupaten Belu, Stefanus Dilepayong, Tim Anyus melaporkan.